Ajaran pondok pesantren Al-Zaitun tak henti-hentinya membuat publik geleng-geleng kepala. Dilansir tribunwow.com, ada satu ajaran Al-Zaitun yang dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam. Di mana jemaah Ponpes Al-Zaitun menyanyikan lagu Yahudi sebagai lagu wajib mereka. Video saat jemaah Al-Zaitun menyanyikan lagu tersebut pun sempat viral di media sosial. Atas hal itu, publik mengecam keras tindakan yang dilakukan Ponpes di bawah kepimpinan Panji Gumilang itu. Rupanya, Panji Gumilang diduga punya maksud tertentu hingga mengajarkan ratusan ribu jemaahnya bernyanyi lagu Yahudi. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan pengurus Al-Zaitun sekaligus pendiri negara Islam Indonesia, atau NII Crisis Center yaitu Ken Setiawan. Menurut keterangan Ken, Al-Zaitun mengdopsi ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Di mana ajaran tersebut gabungan dari beberapa ajaran agama seperti Islam, Nasrani dan Yahudi. Ken mengatakan Panji Gumilang sengaja melakukan hal itu untuk menutupi ideologi aslinya. Menurut Ken, Panji berusaha membangun imej memiliki toleransi yang tinggi di mata publik. Tak hanya itu, Ken menuturkan Panji Gumilang berusaha mendirikan negara dalam negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!